Ini yang kaya panda ya? Iya, ini bercak kaya gitu kaya panda, tuh dan matanya dia kaya gini tuh. Hidungnya apa ya? Ini jantan nih? Iya, tuh dia matanya bonyok kaya gitu. Oh iya bener-bener. Sebelah. Ini harga berapa dia? Ini paling 8 juta. Ini 8? Whiteball ya? Iya, Whiteball. Jinak-jinak kaya lu? Jinak sih. Kalau yang gendut-gendut kita ada. Coba yang gendut-gendut. Lu tiap hari nih lu mainin? Enggak, kita ada sih yang mainin. Ada keeper? Kita ada keeper. Kalau sendiri waduh nggak kepegang. Wah iya, 500 ekor malah lebih coy. Kita yang gendut-gendut. Ini dreamer namanya. Ini ikut kontes? Dulu iya sering ikut kontes. Kalau sekarang, sekarang udah masuk indukan, kita breeding. Breeding ya? Harga berapa ini kalau ini? Kalau krimino itu di harganya di 3,5 juta. 3,5 juta kok murah ya yang ini? Iya. Karena emang mobnya udah banyak ya. Kalau anakan? Anakan juga sama sih. Indukan sama anakan sama aja sih. Sama aja ya? Yang ngebedain itu jenisnya mobnya. Kalau kaya gini kan krimino mobnya masih banyak. Ini cakep sih tapi tuh. Kalau kaya caramel mungkin masih langka. Caramel masih langka ya. Sebetulnya menariknya apa sih brother? Kalau berarti dulu tuh kan awalnya dari hobi sih suka sugar glider. Menariknya sih dia tuh lucu, unik ya. Maksudnya hewan eksotik, kecil, dan nggak ribet sih. Apa perawatannya kan kalau kucing kita harus vaksin harus apa. Nah ini enaknya kalau sugar glider tuh nggak ada vaksin kayak gitu. Nggak perlu. Nggak perlu. Yang penting makanannya ya? Yang penting makanannya kebersihannya itu dijaga. Dan dia nggak bisa nulain penyakit juga. Nggak bisa nulain penyakit. Gunting kuku berapa lama sekali? Kalau kita seminggu sekali kita gunting kuku. Seminggu sekali? Seminggu sekali kita gunting kuku. Itu udah paling lama lah ya? Ya itu udah paling lama. Karena lumayan juga sih kalau nggak dipotongin. Iya. Nggak bisa mainin kayak gini. Lumayan kuku yang tajam-tajam. Iya. Nah kalau misalkan nih di dalam kandang ini kita taruh kayu-kayuan gitu. Itu bagus. Itu bagus. Itu fungsinya tuh buat gigit-gigit dia ya. Buat gigit-gigit ya? Ibaratnya kayak gosok gigi. Hmm. Makanya sebenarnya kita tuh penting kasih buah itu kayak pir, apel. Itu tuh fungsinya tuh buat gosok giginya dia. Buat gosok giginya dia. Kadang kan orang breeding dikasih bubur bayi terus gitu. Nah itu bisa menyiapkan yang namanya karang gigi. Oh gitu. Itu yang bahaya. Bisa mati juga ya? Bisa mati. Karang gigi, over grooming. Itu sih penyakit SG. Karang gigi, over grooming, HLP, agak paralis jadi kayak kekurangan kalsium. Oh. Banyak sih penyakit SG yang bisa menyebabkan mati. Banyak ya? Iya. Cuma itu tergantung dari makanannya lagi. Dan rawatannya kita ya? Dan rawatannya kita. Selama makanannya bagus, rawatannya kita bagus, jauh sih dari penyakit itu. Jauh. Oke.